Terima kasih Terima kasih Hari ini kita nge-take sinden dan ada spare waktu sedikit Jadi gue mau coba bikin tutorial tentang micing Kebetulan hari ini micing untuk vokal ya Apa namanya bahannya sinden gitu Ikut gue ya kesana Oke guys Gue biasa kalo Kalo dapet penyanyi baru Dan gue gak tau Vokalnya kayak apa Terus karakter vokalnya Seperti apa Biasanya gue mengadakan Kayak ritual namanya test mic Kalo orang apa Kalo model foto kan test mic up Kalo ini test mic Jadi Test mic tuh apa Test mic tuh gini Penyanyi waktu kita datang Kenalan Ngobrol Kita udah denger Kadang waktu dia nyanyi suaranya beda Nah biasanya Kalo gue sih Gue bikin test mic Jadi microphone Mikrofon Condenser yang jelas buat vokal Itu biasanya yang kira-kira gue rasa Oh ini mungkin cocoknya modelnya ini Itu akan gue jajerin Gue minta mereka untuk nyanyi Cuman satu phrase Power sama Warnanya sama dia nyanyi Di beberapa mic Nanti dari situ kita akan rekam Dari hasil rekamannya akan keliatan Mic mana dia yang lebih cocok Kadang-kadang ada yang terlalu bright Ada yang Mendem ya Ada yang dull istilahnya Terus ada juga yang Terlalu S nya itu terlalu tajam Itu namanya sibilance Nah itu kadang-kadang Kalo orang kan Kebanyakan Oh gampang nanti mixingnya aja Digini-giniin Kalo gue sih gue gak mau Gue lebih prefer Istilahnya namanya naked recording Artinya Kalo misal bagus dari awalnya Kenapa enggak Kenapa harus dibenarin di mixing gitu Jadi Gue Ikut aliran yang Kalo gak perlu pake EQ Gak usah pake EQ Benerin mikrofonnya Nah Hari ini gue akan kasih Kalian tutorial singkat Untuk Miking itu gimana Di depan ini ada Kebetulan kita punya Noaman ada 5 Yang diturutin ada 3 Kalau orang Biasanya panggilnya Newman Yang bener Noaman Nah Ini ada Mikrofon Noaman Kalo yang tengah ini Kalian pasti udah tau lah Ini kan U87 Semua studio Semua studio rata-rata punya Kalo yang sebelah Kanan ini Noaman TLM 170 Yang sebelah kiri Noaman U47 Adiknya dari 87 Yang ini Lumayan lama sih Ini mikrofon lama Sebenernya ini mikrofon Mikrofon lama semua Sebenernya kalo ditanya Favorit gue yang mana Gue lebih suka Warnanya U47 Ini gue lebih suka Daripada U87 Tapi Gak semua penyanyi Cocok Untuk U47 Ada beberapa aja Penyanyi yang cocok Untuk U47 Nah Kenapa bisa ada 3 Di depan sini Karena tadi kita Mau take sinden Planning hari ini Kita take sinden Daripada Sindennya disuruh nyanyi Belum tentu Dia Bisa nyanyi Powernya sama Phresingnya sama Jadi lebih baik Gue jajarannya Tiga-tiganya disini Gue suruh sindennya Untuk tes Nyanyi Sepotong Satu phrase Nanti setelah direkam Kita yang denger Kita tinggal pilih Track mana yang lebih bagus Itu yang kita pake Gitu loh Nah Kalo Banyak yang nanya Misalnya kayak Kayak gini loh Mungkin ini gue lepas kali ya Banyak yang Belum tau Mungkin Nomen Ini ada patternnya nih Ini kan bisa digeser tuh Hyperkardioid Kardioid Dan omnidireksional Nah Apa sih Bedanya Beda Kalo omnidireksional ini Dia akan menangkap Suara Semua Jadi Depan belakang Utara Barat Timur Selatan lah Dia melingkar begini Dia terima semua Kalo kardioid Dia akan terima Yang di depan Yang di belakang Dia Dia Di belakang Dia gak akan terima Sudutnya seperti gini Kira kira-kira Kalo yang hyperkardioid Itu dia hanya terima di depan sini Dan di belakang sini Jadi samping kiri kanannya nih Dia reject Kalo ditanya Kok bisa begitu Memang karena ini Dia framnya kan Depan belakang Udah pasti Dia bisa buat begitu Karena dia cancel Dia saling meng-cancel Jadi karena saling Dia meng-cancel Makanya disini Dan disini Dia reject Karena di-cancel Sama dia sendiri Nah Semua Microphone Condenser itu Pasti Harus pake Phantom Power Kalo Dulu ada Dulu kita punya Satu nomen Nah ini dia Kalo gak pake Phantom Power Itu ada Baterai Yang dipasang Disini Ini kalo gak senah Baterainya Baterainya dia deh Ada tulisannya tuh Everyday Nomor 505 Gitu Nah Terus sekarang Kalo tau Misalnya gini Tapi Saya gak punya Baterainya Ya gak masalah Gak usah Gak usah Gak usah pake Maksudnya gak usah Pusingin baterainya Colok Pake Phantom Power Itu udah pasti ada Powernya Terus Ini kapsulnya dia nih Nah Ini Ini kapsulnya dia Jadi Mikrofon ini ada Ini ada kapsulnya Dan ini ada Preampnya dia lah Istilahnya Preamp Ini switch untuk Untuk baterainya Jadi Gue taro dulu nih Kalo ada baterainya Di switch Dia akan Keliatan level powernya Oh baterainya tinggal berapa Kayak gitu Nah Ini kapsulnya Dan ini preampnya Mahal yang mana Dua-duanya mahal sih Tapi lebih mahal Kapsulnya Karena memang Yang mikrofon itu Ditentukan dari kapsulnya Gue pernah baca Satu artikel Ini Apa namanya EKG Nih Keliatan gak Kapsulnya Di dalam yang bundar itu Gue pernah baca Satu artikel Kapsul Nomen ini Bisa masuk EKG punya kapsul Kalo dimasukin Tiba bisa Makanya Kalo Belum tau Barang beginian Mendingan Beli di Di level Sminya lah Soalnya Banyak Yang Palsu juga sih Apalagi ini kan Mikrofon Profesional mikrofon ya Bukan mikrofon Biasa gitu Oke Ini gue balikin dulu deh Itu yang Pengen liat Nomen Liat udah Penyok-penyok Ini kita punya udah lama Di Ini Gue ada di Studio 15 Studio Studio Nya JK Kita kayak gini Ada 4 Kalo gak salah Ada 4 Yang satu Dipake Amani Kardila Ada 4 Oke Ini tadi gue bicara pattern Sekarang gue bicara tentang Ada filternya ya Tunggu Filternya yang mana Yang ini Liat Ini low cut Kalo yang ini flat Nah Kenapa dikasih begini Misalnya Misalnya Kegunaannya Oh Gue kasih jelasin dulu deh Jadi Apa-apa yang frekuensinya Low Mid Low ke bawah Biasanya ini 150 Hz 150 Hz Dia akan Potong ke bawah Jadi Contohnya kayak Misalnya Gue mau nge-take vokal Tapi Gue gak mau Suaranya Gue gak mau sound Bumi gitu Nah Kalo gue gak mau sound Bumi Low cutnya gue nyalain Itu udah pasti Dapet vokalnya bersih Misalnya Orang itu nyanyi Kayak kemarin Gue take reda Reda Gaudiamo Ada Kontennya ada di Spotify tuh Bu reda itu Take Dia nyanyi Sambil main Gitar kecil Itu kita Take nya live Dia main Sambil dia nyanyi Nah itu Baru gue pake tuh Sama ini satu lagi Ada pad Minus 10 dB Kalau ini normal Nah ini kegunaannya Buat apa Jadi Kalo kita kasih Di minus 10 dB Dia gak terlalu sensitif Dia hanya Nangkep suara Yang deket dia aja Dia gak Gak terlalu sensitif Kalo ditaruh Di flat Artinya Gak ada Pad Minus 10 dB Nah ini Sensitive Jadi Kalo misalnya Gue pengen Taruh dia Disini Gue hanya Kepengen dia Apa Microphone ini Cuman nangkep Vokalnya dia Gak mau gitarnya Ya gue taruh di Minus 10 Tapi dengan catatan Arahnya harus jelas ya Artinya arahnya harus bener Karena Ini kardioid Ya kita harus naruh Posisi Microphone Existnya pun Harus bener Kalo gak bener ya Ya tetep aja Dia bocor Nangkep suara yang lain Karena Anyway ini kan Memang Condenser Microphone Sensitive dia Ini yang no man Sama Sama yang ini Juga sama sih Oke Ini TLM 1.70 Ini juga sama Tuh Ini patternnya Lebih lengkap Omni Pasti ada lah Omni Terus Ada kardioidnya Juga Ada Hyperkardioid Kalo gak salah Ini superkardioid Ada ini Ini patternnya Lebih lengkap Terus tetep tuh Liat Linear Artinya tidak Dikat Kalo yang ini Dikat 100Hz Jadi 100Hz Ke bawah Dipotong Terus yang ini Kalo ke kanan Ketanda ini Berarti Dipotong Kalo ini linear Ini gak dipotong Kalo ini gak dipotong Kalo di switch kesini Dia dipot Minus 10 Gainnya Jadi dia Less sensitive Dia lebih gak sensitive Juga Kalo bisa keliatan gak tuh Kapsulnya lebih kecil Daripada yang tadi Nah Sekarang mungkin Ada yang nanya ya Ini kan Belum kapsul Ini kapsul ini Lebih gede Daripada ini Apa sih bedanya Kalo Kapsul yang ini Dengan yang itu Bedanya gini Kalo kita Mau nangkep Sound itu Full Mau nangkep Maksudnya Mau ngerekam Full range Semua frekuensi ada Makin besar Kapsulnya Dia makin nangkep Sama kayak denger speaker Logikanya gini Kalo kita Mau denger Speaker Eh Mau denger Musik Kita pengen Bassnya tuh Kedengeran Pastikan nyari Speakernya yang Diameternya lebih gede kan Yang apa Membran speakernya Diameternya gede Baru ada bassnya Kalo diameternya Kecil Cuman 2 cm Kayak speaker-speaker Laptop kan Bassnya gak kedengeran Nah Itu sama Kebalikannya dengan Mikrofon Jadi kalo Dia punya Diaframa Kapsulnya ini Gede Dia akan nangkepnya Lebih luas Frekuensinya Daripada yang kecil Nah makanya Kadang-kadang Ada beberapa Apa ya Beberapa Foto Gambar Gue udah liat tuh Ada orang Take drum Overheadnya Dia pake Norman yang ini 2 biji Kalo dia Ambil itu Sebagai Room Ambience Mic Gak masalah Tapi kalo dia Ambil itu Sebagai Overhead Pertanyaannya gini Ngapain Ngerekam kick Kesini Overhead kan Butuhnya kan cuman Mid to high Doang gitu loh Kecuali kalo Dia pake Buat room Ambience Mic Oke Ini gak masalah Dipake Dan itu Memang harus Pasang Ini satu lagi Ada Apa namanya Mic Kalo yang ini Lebih simpel sih Oke Ini lebih simpel Patternnya Gak bisa dirubah-rubah Dia cuman Satu Kardioid Bentuknya Hati Jadi Dia akan Angkapnya Begini Lipetan Hatinya Tadi Di belakang Yang di depannya Yang ini Sesuai Gambarnya Nah Dia tetep Ada Lock Sama Pad Selalu Condenser Kalo yang Bagus Pasti ada Ini Nah Kalo di Lock Sama Biasanya Kalo gak ada Tulisannya 150 Harus Yang kepotong Ini Minus Minus 10 Kepotong Sama Fungsinya Kayak tadi Dan ini juga Kelihatan Ini Kapsulnya Lebih gede Daripada TLM Tapi Lebih kecil Daripada U87 U87 Paling gede Jujur sih Gue lebih suka Sound yang ini Tapi Gak semua Vokalis Suaranya Cocok Pake yang ini Ini Kebetulan Kita punya Nomen Memang udah Udah tua sih Ini satu lagi Selain Selain dia Bisa Dipet Minus 10 Dia juga Outputnya Bisa Dipotong 6 DB Jadi Supaya Ini cuman buat Kayak Untuk gain outnya Doang sih Kalo yang ini Bikin less Sensitive Jadi beda Ini inputnya Ini outputnya Yang tadi semua itu Itu inputnya Hanya dia yang ada Outputnya Gitu Kira-kira Begitu Jadi Apa ya Menurut gue sih Gak ada Satu mic Bisa buat semua Dulu sih Orang bilang Nomen bisa semua Iya memang bisa semua Tapi Bukan berarti Satu mic itu Dia bisa bagus Untuk semua suara Gak ada Mikrofon Kayak gitu Kita harus lihat Dari spek Mikrofonnya Frequency response Seperti apa Apa yang kita Mau rekam Kayak misalnya Contohnya Let's say Kalo drum deh Gue mau ngerekam Hi-Hat Ya gue gak perlu lah Pake Pake Nomen Kalo misalnya Nomen ada ini Gue akan cari Dia Dia Diaprama yang paling kecil Kapsul yang paling kecil Itu yang paling make sense Karena Yang gue rekam Hi-Hat Ngapain gue ngerekam Suara yang lain Gitu loh Nah Kalo ada yang lebih Kecil lagi Pake itu aja Yang lebih kecil lagi Jadi konsepnya Mikrofon ini Sebenernya sih Gak sulit Kalo gue bilangnya Asal kita tau Kita mau ngerekam apa Terus apa yang kita Mau inginkan Kita capture Kita rekam Kita pengen kayak apa Udah Cuman itu doang Ya kira-kira begitu Mungkin kalo ada yang Mau nanya Bisa komen Di video gue Nanti gue jawab Gue sengaja bikin Tutorial Mikrofon ini Karena gue liat Perkembangannya Beberapa Ada yang nanya Ada yang nanya Ini ngerekam Pake ini bisa gak Pake itu bisa gak Gitu loh Nah Terus ada satu lagi Juga Ada yang Mikrofon itu kan Macem-macem Ada yang dari mahal Ada yang sampai Ada yang murah Kalo menurut gue Harga itu Gak bisa bohong Kalo mikrofon mahal Itu pasti harganya Harganya mahal Dan hasilnya Memang bagus Kayak EKG Shubs Terus Apa DPA Nomen Shure Sennheiser Itu merek-merek Yang udah Mereka udah biasa lah Bikin mikrofon Gitu loh Beruangan Keger Kayak gitu Gitu lah Kalo tiba-tiba ada Mikrofon yang Eh Ya mikrofon yang Mereknya gak tau Gak jelas lah Bukan berarti Mikrofon merek baru Pasti jelek ya Enggak Ada yang bagus juga kok Kemarin gue liat Gue lupa Mereknya apa Itu satu Itu bagus itu Lumayan bagus Nah Jadi intinya gini Mikrofon murah Itu gak mungkin bisa Kualitasnya sama Dengan mikrofon mahal Kadang orang bilang gini Gak apa-apa Beli mikrofon murah aja Terus udah habis gitu Nanti Kita EQ Supaya mendekati Kayak nomen gitu Nah kan Ya gak tau sih Kalo yang lain Kalo gue sih Kalo misalnya Gue lagi ngerekam Dan hasilnya kurang bagus Ngapain gue harus nunggu Nunggu nanti Gue EQ Lebih baik gue benerin Mikrofonnya dulu Kayak misalnya Gitar Lu taro di fret 12 Sementara di Lubangnya itu Kan soundnya udah beda Jadi Kunsinya kok ditanya Gimana cara Narok mikrofon yang bener Tuhan kasih kita telinga Lu dengerin aja Di posisi mana enak Tarok disitu Sweet spotnya dimana Tarok disitu Udah pasti bener Jadi Sebenernya mikrofon ini Gak ada Gak ada ilmu sihirnya sih Semuanya bener-bener This is physical Semua apa yang lo liat Itu yang lo dapet Jadi gak ada Gak ada yang seperti Kayak Ini susah Gak ada Kalo Bokap gue bilang Sih cuman satu Yang susah itu Gak keliatan mata Artinya gaib Itu memang susah Bukan urusannya kita Gitu loh Tapi kalo yang kayak gini Sih enggak Selama kita mau Rajin cari info Mau belajar Menurut gue sih Gak ada yang susah Oke Sampai sini aja Dulu Mungkin gue akan lanjut Nanti gue bikin tutorial Yang lain Entah itu Mixing mungkin Mastering Atau Transfer kita Atau apa Ikutin aja Terus blog gue Oke Makasih ya Udah like Udah subscribe Bye